Pemirsa kita wali berita hari ini dari Kabupaten Lumajang. Aksi meresahkan pencurian hewan ternak jenis sapi di wilayah perkampungan berhasil dipekuk anggota Satres Krimpolres Lumajang. Dari pengakuan tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian itu, menyebut jika hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk memilih narkoba serta berkoya-koya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aksi pencurian hewan ternak kian marak terjadi di Kabupaten Lumajang. Atas banyaknya laporan warga terkait maraknya aksi meresahkan tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat. Akhirnya, polisi pun meringkus satu tersangka yang merupakan residivis dengan kasus serupa. Seorang pelaku berinisial NI, 38 tahun warga desa Kalisemut Kejamatan Padang, Kabupaten Lumajang, tak dapat berkutik saat diringkus polisi. Pencuri kambuhan itu pun mengaku jika aksi pencuriannya itu kerap dilakukan lantaran ia kesulitan mendapatkan pekerjaan selepas keluar dari penjara. Selama menjalankan aksinya, sapi hasil curian tersebut pun dijual, sedangkan untuk uang hasil penjualan sapi curian tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba serta berfoya-foya. Selain mengamankan seorang pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa celurit, tali plastik, handphone, serta pakaian, celana, dan baju. Atas perbuatannya itu, tersangka dicerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun dan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara. Bagaimana dari kejadian tersebut, dasarnya adalah laporan polisi yang dibuat oleh saudara Sujar sebagai korban yang telah mengetahui sapinya hilang. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut, yang bersangkutan bersama warga yang lain mengejar pelaku. Jadi pelaku yang tertangkap dari komplotan mereka ini adalah 3 orang, yang tertangkap baru satu atas nama saudara Nisab Bin Sanom. Ini adalah warga dari desa Kalisemut Kecamatan Padang, jadi warga lokal di mana TKP terjadi. Kemudian dua tersangka lain adalah dari Kecamatan Lain, tapi masih dari Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.